Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu Pada video kali ini saya akan berbagi video tentang Laptop Asus X453M Kendala Mati Total Nah kali ini kita ke datangan laptop servisan ya Nah ini untuk serinya laptop Asus X453M Untuk kendalanya laptopnya mati Nah untuk mati itu ada berbagai kendala penyebabnya Ada yang terkait dengan charger Ada juga yang karena motherboard Nah cara untuk melakukan pengajakan yaitu Dengan cara menggunakan yang pertama Chargernya kita Coba pakai charger yang lain Apabila kondisi Baterai laptop sudah drop Nah ini kita pakai charger yang bawaan Nah ini kita coba colokan ya Nah disini Untuk indikator tidak nyala sama sekali Ya untuk normalnya ada indikator nyala ini Karena untuk charger nya sudah kita hubungkan ke arus listrik ya Disini ada roll kita sudah tancapkan Nah seharusnya ada indikator oran disini Nah coba kita Nyalakan juga Tidak ada Respon ya Nah kita coba pakai charger yang lain Nah disini Nah disini saya punya charger yang sama ya Ini charger nya Charger unit laptop saya sendiri yang kondisi normal Nah ini kita coba pakai charger yang lain Nah karena saya pernah menjumpai Untuk kendala laptop mati ini seperti ini Bisa juga karena charger nya rusak Jadi posisi baterai laptop nya sudah drop Kemudian charger nya rusak Sehingga laptop nya tidak dapat nyala Jadi langkah yang paling mudah yaitu Melakukan pengecekan pada charger Nah ketika charger nya tidak Sudah diganti dengan model yang sama Voltase di output dan ampere nya sama Namun tidak ada indikator nya lagi Berarti untuk kerusakannya pada motherboard nya Nah untuk kerusakan di motherboard itu Banyak kendalaan dari bisa dari IC nya Dan lain sebagainya Nah ini sudah kita coba ganti charger nya Namun tetap masih mati ya Ini tidak ada indikator sama sekali Nah kalau sudah diganti charger Namun belum nyala juga Kita harus mengecekan di motherboard nya Jadi harus membongkar untuk jenis laptop ini Ini congkilin casing nya disini ya Nah untuk sebelum dicongkel Kalian harus buka baut-baut nya Yang ada di bagian belakang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lepas soket baterai nya Kita lepas baterai nya juga Kita coba cek Nah untuk indikator nya tetap tidak nyala ya Nah untuk Permasalahan seperti ini Sudah dipastikan ini kerusakan di motherboard nya Nah untuk tipe ini Nah untuk tipe ini ada beberapa yang mati totalnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!